Polisi akhirnya menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuh Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penetapan tersangka IS ini setelah lebih dari sepekan penyelidikan dan perburuan. Bahkan tersangka IS sempat dikejar oleh kepolisian hingga ke tengah hutan. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Kombes Dwi Sulistiawan mengungkap penyebab tersangka IS belum berhasil ditangkap. Masih kesulitan untuk melakukan penangkapan. Sebab, si pelaku sangat mengenal medan pelarian, eh ujarnya. Hal itulah kendala untuk bisa mengamankan terduga pelaku itu. Terduga pelaku sangat mengenal medan di sini. Jadi dia bisa dengan mudah melarikan diri, sementara personal kita belum mengenal medan, jika tanya. Menurut dia, tim khusus saat ini terus mengejar tersangka. Ia pun mengajak masyarakat setempat ikut mendoakan dan memberi dukungan kepada aparat kepolisian untuk bisa menangkap tersangka. Penetapan IS sebagai tersangka ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Padang Pariyaman, Ibtu AA Regi, Minggu, 15 September 2024. Berdasarkan fakta, barang bukti, dan keterangan saksi, kami telah menetapkan tersangka dalam kasus ini dengan inisial IS, iungkap Ibtu Regi. Sementara itu, telah beredar pesan berantai di media sosial terkait nama dan foto pelaku. Tampak dalam foto yang beredar, IS memiliki tato di lengan kanan. Dalam pesan berantai itu, IS juga disebut seorang pecandu narkoba. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.